desa sumur geneng merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan jenuh kabupaten tuban adapun wilayah di desa sumur geneng ini sendiri dibagi menjadi dua dusun yakni dusun sumur geneng dan dusun pemahan wilayah yang memiliki luas kurang lebih 510 hektare ini sebelah utara berbatasan dengan desa rawasan desa sugian di sebelah selatan desa wadung di sebelah timur dan desa tasi erjo di sebelah barat saat ini dipimpin oleh gianto namun dibalik semua itu desa sumur geneng ini memiliki sejarah dan asal usul desa yang terbilang unik kasih kasera desa sumur geneng, sulikin mengatakan jika asal usul desa sumur geneng diambil dari cerita turun-temurun yang diyakini oleh masyarakat setempat bahwa pada zaman dahulu ada seorang tokoh atau wali yang bernama Mbak Onggo Mbak Onggo sendiri merupakan tokoh yang berasal dari kecamatan Merakura dan datang ke desa sumur geneng untuk membuat alas dan mencari penghunian untuk dihuni di daerah tersebut namun pada saat sudah menghuni rumah tersebut justru menjadi langganan banjir setiap tahunnya sehingga membuat Mbak Onggo harus berpindah ke daerah yang lebih tinggi dan membuat sumur di wilayah tersebut dari sumur yang dibuat oleh Mbak Onggo inilah akhirnya desa ini sampai saat ini dikenal dengan nama sumur geneng untuk asal usulnya sendiri itu desa sumur geneng ini dari gimana ya Pak? untuk asal usulnya menurut dari sumber cerita dari berbagai sumber asal usulnya ada desa sumur geneng dan dinamakan desa sumur geneng itu pada dahulu kala ceritanya itu ada seorang tokoh istilahnya kalau dulu itu bisa dinamakan wali itu namanya ceritanya Mbak Onggo yang asal usulnya itu dari daerah Merak-Murak siapa Pak? Mbak Onggo Mbak Onggo Mbak Onggo ya dari daerah Merak-Murak tujuannya pergi ke sini, ke wilayah sini adalah untuk babat alas mencari penghunian untuk dihuni di daerah sini dan pada saat itu menurut cerita, menurut cerita dari berbagai sumber dan membaca dari RPG Mdes, pada saat itu Mbak Onggo tinggal di daerah yang belum dinamakan desanya dulu itu bataknya sekitar 30 meter dari balai desa, itu Mbak Onggo hidup di situ dan ada sumurnya dan pada saat itu setiap musim hujan itu budayanya itu kebanjiran jadi di situ asalnya dikasih nama Buludok atau Buludok dan selanjutnya Mbak Onggo setiap tahun kebanjiran terus pindah di agak tinggi dan membuat sumur di situ terus disitu dikasih nama sumur geneng atau genengan, itu singkat cerita di asal-usul desa sumur geneng mungkin untuk asal-usul namanya gitu Pak, asal-usul namanya jadi dari sumur itu Pak? dari sumur itu ya, kenapa desa sini kok dikasih dulu ceritanya kok namanya sumur geneng ya itu asal ceritanya dari Mbak Onggo membuat sumur di situ dan dikasih nama sumur geneng membuat sumur di genengan dan meneluarkan sumber air, jadi dikasih nama sumur geneng desa yang dihuni sekitar 4.000 lebih jiwa ini sendiri, mayoritas bermata pencarian sebagai petani dimana kebanyakan para petani menanam jagung, sehingga banyak masyarakat yang mengolah makanan berbahan dasar jagung seperti hanya karun ini kan ya, ciri khasnya desa ini ya istilahnya yang belum dipunyai desa-desa lain makanannya itu kalau nggak makanan karun itu kurang bagi tetap ada karunnya itu ya Pak? karun ya, karun istilahnya dari masakan dari jagung dimasak setengah matang, nanti biasanya dimakan bersama-sama sama dikasih sambal sama ikan pindang rasanya kalau menurut saya dan kawan-kawan itu rasanya maknya sudah itu jagung nyamper nasi gitu Pak? gimana? jagungnya dicampur nasi? enggak, jagungnya itu kan dimasak, diselep dulu oh diselep? iya, jagungnya diselep dulu seperti tepung nanti setelah itu di... padet gitu Pak? iya itu tepung nanti setengah matang, terus berbidangkan desa yang pernah dijuluki sebagai kampung meliarder ini memiliki sebuah tradisi yang masih lestar hingga saat ini menurut Sulikin mengatakan sehingga masyarakat saat ini masih kental akan sedekah bumi dan juga kesenian tayuban yang dilakukan di dua sumur, di dusun sumur geneng dan dusun pomahan mungkin ada disini ada kayak budaya gitu Pak? kalau budaya, budayanya untuk sumur geneng, tradisinya itu tradisi seperti sedekah bumi itu masih kental, setiap tahun itu tetap diadakan itu dimana Pak? di sumur geneng, itu yang dulunya selusulnya katanya desanya dinamakan sumur geneng, ya dari sumur geneng ini sumur yang setiap tahun di sedekah bumi berarti satu tempat itu doang Pak? kalau sumurnya ada dua, di sumur geneng satu, di Buman satu, dari dua itu setiap tahunnya itu di sedekah bumi dan ada juga seperti tandaan gitu tayuban berarti cuma sedekah bumi sama tayuban, Pak? cuma sedekah bumi ya, sedekah bumi sama tayuban selain itu, biasanya masyarakat setempat juga melakukan sedekah bumi di petilasan Baunggo tujuannya agar desa tersebut terhindar dari bencana pasalnya, menurut kepercayaan masyarakat, jika sedekah bumi di sumur tidak dilakukan maka dapat menimbulkan bencana di desa tersebut terima kasih selamat menikmati